25 Fakta Menarik Pokemon Generasi Pertama Yang Mungkin Tidak Kamu Ketahui Untuk saat ini, Pokemon telah mencapai generasi ke-9, tapi tidak ada yang lebih berkesan dari Pokemon generasi pertama. Mungkin kamu menyukai generasi yang berbeda, tetapi generasi pertama akan menjadi kenangan terindah bagi orang yang mengikuti Pokemon dari awal. Berikut Tuan Seer telah menyiapkan beberapa fakta Pokemon generasi pertama. Seperti biasa, tekan subscribe dan bunyikan loncengnya, serta like video ini sebanyak mungkin agar Tuan Seer lebih semangat menyajikan konten-konten seperti ini. Kalau sudah, kita mulai. 1. Clevery Awalnya Pokemon ini akan menjadi maskot Pokemon daripada Pikachu, tetapi anime membuat perubahan di menit-menit terakhir untuk menggantinya dengan Pikachu. Jadilah sampai sekarang Pikachu menjadi maskot resmi Pokemon. 2. Eevee Memiliki 9 Signature Move, menjadikannya Pokemon dengan Signature Move terbanyak. 3. Arcanine Memiliki kategori Pokemon Legendary di Pokédex, tapi ia bukan Pokemon Legendary. 4. Caterpie Adalah Pokemon pertama yang ditangkap di anime, sekaligus yang pertama yang berevolusi. 5. Tanjela Nama awal Tanjela adalah Medusa. Bagi penggemar makhluk mitologi, pasti tahu dengan Medusa, yaitu makhluk dari mitologi Yunani, dengan rambut ularnya. Kalau Tanjela, akar merambat. 6. Wheezing Nama awalnya adalah LA, diambil dari udara terjembar di Los Angeles. 7. Charmander Jari Pokemon ini tidak konsisten dalam desainnya, kadang tiga jari, kadang empat jari. 8. Lapras Nama awalnya adalah Ness, di beta Pokemon Red and Blue. Diambil dari monster Loch Ness, makhluk yang menjadi misteri sampai sekarang. 9. Mew Ia dibuat hanya dua minggu, sebelum Pokemon Red and Green selesai. 10. Dragonite Adalah Pokemon penerbang tercepat dari semua Pokemon, bahkan bisa lebih cepat dari kecepatan suara. 11. Squirtle Merupakan starter kanto paling sering dilatih di anime. 12. Meowth Adalah satu-satunya Pokemon dengan bentuk regional lebih dari satu, yaitu Alolan Mewth dan Galarian Meowth. 13. Nine Tails Pokemon ini terinspirasi dari legenda makhluk mitos Jepang, yaitu Rubah Ekor Sembilan, atau Kitsune. 14. Saidak Awalnya ia akan menjadi rekan Pikachu di Pokemon Let's Go Pikachu, alih-alih Eevee. Tapi karena warnanya hampir sama, akhirnya ia pun digantikan. 15. Bulbasaur Pokemon ini dirancang terakhir dalam keluarga evolusinya, karena Venusaur dirancang terlebih dahulu. 16. Onyx Monster ini adalah Pokemon terbesar sebelum berevolusi. 17. Charizard Adalah Pokemon paling populer di generasi pertama, pada polling resmi Pokemon of the Year di tahun 2020. 18. Norlax Merupakan Pokemon paling lahap makan, hingga 900 pound. Habis makan, ia tidur, dan itulah kegiatannya. 19. Magikorp Agak aneh jika ia berevolusi menjadi naga air besar. Namun hal ini terinspirasi oleh legenda Tiongkok, yang mengatakan jika ikan emas bisa menjadi naga jika melompati gerbang naga. Sebenarnya ini hanya alegori, yang lemah bisa jadi kuat. 20. Nidorina dan Nidoqueen Jika Pokemon Legendary atau Metical tidak dapat dikembang biakan, itu biasa. Tapi dua Pokemon biasa ini juga undiscovered, alias tidak dapat berkembang biak. Padahal suaminya bisa kawin. 21. Gengor Adalah Pokemon favorit Ken Sugimori, yaitu seorang pencipta franchise Pokemon. 22. Taiping Water dan juga Poison adalah Taiping terbanyak di generasi pertama. 23. Hampir semua Taiping ada di generasi pertama, kecuali Taiping Fairy. 24. Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle Adalah Pokemon yang sebenarnya hewan air dan darat. Katak, Salamander, dan Kura-Kura 25. Generasi pertama merupakan generasi dengan jumlah Pokemon terbanyak. Oke deh, itu dia fakta menarik mengenai Pokemon generasi pertama. Tambahin jika ada yang seharusnya masuk di list ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata, tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Dan Tuhan Sirpami, thanks for watching.